Alhamdulillah 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 Itu maksudnya gimana ya, kesedihan menyebabkan kebutaan? Coba kita lihat aja nih, pasti pemiksa juga ada penasaran. Ya? Ini dia. Kesedihan dapat menyebabkan kebutaan. Dalam hidup ini, kita semua pasti pernah merasakan kesedihan. Saat keadaan terasa tidak menyenangkan, perasaan pun menjadi tak karuan hingga timbul perasaan sedih yang mendalam di hati kita. Ya, kesedihan adalah suatu emosi yang ditandai oleh perasaan tidak beruntung, kehilangan, dan ketidakberdayaan. Saat sedih, manusia sering menjadi lebih diam, kurang bersemangat, dan menarik diri dari lingkungan. Kesedihan dapat juga dipandang sebagai penurunan suasana hati sementara. Artinya, jika seseorang bersedih, maka akan mengalami gangguan terhadap kemampuannya untuk melakukan kegiatan hariannya. Seseorang yang sedang merasakan kesedihan yang mendalam, cenderung akan terfokus pada hal yang membuat dirinya bersedih dan meratapinya. Contohnya, saat kehilangan orang yang sangat dicintai dalam hidup, seperti kehilangan orang tua untuk selama-lamanya, kehilangan suami atau istri, kehilangan anak, maka orang tersebut pun akan melarut pada kesedihannya. Namun, tahukah Anda, pemirsa, bahwa ternyata kesedihan yang mendalam dapat menyebabkan kebutaan? Berikut penjelasannya. Kesedihan yang mendalam dapat menyebabkan kebutaan. Hal ini terbukti terjadi pada zaman Nabi dahulu. Ya, Nabi yang mengalaminya adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Kesedihan Nabi Ya'qub alaihissalam lah yang membuat kebutaan ketika beliau kehilangan putra yang sangat dicintainya, yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Seperti firman Allah yang artinya, dan Ya'qub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan dan dia adalah seseorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, Demi Allah, senantiasa kamu mengingat Yusuf, sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Ya'qub menjawab, Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Quran Surah Yusuf ayat 84 hingga 86 Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Ya'qub mengalami kebutaan akibat kesedihan panjang setelah kehilangan anak yang paling dicintainya, yakni Yusuf alaihissalam. Pada ayat tersebut juga dijelaskan bahwa kedua mata Nabi Ya'qub menjadi putih. Maka makna dari ayat tersebut adalah bahwa mata Nabi Ya'qub terkena cairan putih atau katara. Ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa kesedihan yang berlebihan dapat meningkatkan sekresi hormon adrenalin yang berakibat pada naiknya kadar gula dalam darah. Dalam hal inilah yang menimbulkan penyakit katara. Maka kedokteran modern pun menyimpulkan bahwa kesedihan yang berlebihan dapat membuat mata seseorang mengalami katara. Karena cairan putih ini menghalangi masuknya cahaya matahari ke dalam kornia mata. Dan kondisi ini bisa terjadi secara total tergantung kadar kegelapannya. Namun dalam hal ini, tahukah Anda bahwa ternyata penyakit katarak bisa disembuhkan dengan keringan? Ya, menurut Encyklopedia Kemujizatan Ilmiah dalam Al-Quran dan Sunnah 206 hingga 211, ada seorang ilmuwan Mesir yang berhasil menciptakan obat tetes mata untuk mengobati penyakit katarak. Ilmuwan tersebut pun telah berhasil mendapatkan hak patent internasional atas penemuannya. Ia mengatakan bahwa pembuatan obat tetes mata tersebut diilhami dari teks-teks Al-Quran dalam surat Yusuf. Dalam surat Yusuf dijelaskan bahwa Allah SWT dengan rahmatnya memberi baju penyembuh bagi Nabi Yaakub AS untuk diletakkan di wajahnya. Baju itu adalah milik anaknya sendiri. Dan hal ini telah membuat penglihatannya pulih kembali. Dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkanlah ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali. Dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, lalu diusapkannya baju itu ke wajahnya Yaakub, lalu dia dapat melihat kembali. Dia Yaakub berkata, Bukankah telah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui? Quran surah Yusuf ayat 93 hingga 96. Dari ayat inilah, awal mula ilmuwan dan rekannya melakukan penelitian. Penelitian, didapatlah kemudian bahwa satu-satunya unsur yang terdapat pada baju Nabi Yusuf alaih salam adalah keringat. Karena itu, riset diteruskan dengan meneliti komponen yang terkandung dalam keringat manusia. Percobaan pertama adalah merendam lensa mata yang buram ke dalam keringat. Setelah beberapa lama, lensa mata yang buram tersebut secara berangsur mulai menunjukkan perubahan warna menjadi transparan. Hal inilah membuktikan bahwa keringat mengandung komponen yang bermanfaat untuk mengobati kataram. Salah satu komponen yang bermanfaat itu adalah sebuah turunan urea. Tidak ada efek samping dalam penggunaan komponen keringat ini sebagai bahan dasar obat tetes mata. Meskipun keringat merupakan kumpulan materi yang berasal dari pembuangan tubuh. Hal ini karena komponen yang digunakan merupakan turunan urea. Dan untuk membuktikan hal tersebut, telah dilakukan percobaan terhadap beberapa binatang. Yaitu dengan memberikan komponen keringat ini sebanyak 10 kali lipat. Pemberian terjadi melalui mulut dan injeksi pada sekitar selaput protein jantung. Hasilnya, terbukti tidak terjadi efek samping. Percobaan tersebut juga tidak terpengaruh pada fungsi hati, kedua ginjal, otak maupun darah. Percobaan juga telah dilakukan pada 250 sukarelawan penderita kataram. Hasilnya, pengobatan dengan obat tetes mata yang berbahan dasar salah satu komponen keringat ini mampu mengembalikan lebih dari 90% penglihatan sukarelawan tersebut. Dan yang paling penting adalah, ketika kesedihan yang mendalam sedang terjadi pada diri kita, mengadulah kepada Sang Maha Pencipta Allah SWT. Karena Allah SWT tidak pernah tidur, ia akan selalu mendengarkan segala keluhan dan kesedihan hambanya. Dengan banyak mengingat Allah, hati pun akan menjadi tentram. Maka pasrahkanlah segala kegundahan dan kekelisahan yang kita rasakan hanya kepadanya. Dan berdoalah, karena doa adalah kekuatan yang luar biasa. Doa yang tulus, mampu membuat kita menjadi pribadi yang lebih tangguh menerima kenyataan hidup. Serta keikhlasan hati kita tentunya akan segera menyembuhkan dan memulihkan kesedihan. Semoga Allah SWT melindungi kita dari keadaan yang dapat membuat kita mengalami kesedihan yang mendalam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tuh pemirsa, jadi kalau sedang sedih jangan berlebihan ya. Nangis terus, karena ternyata kalau kita kekurangan cairan yang ada di mata kita, yang tidak bisa menghalangi sinar matahari langsung masuk ke mata kita, itu bisa jadi kebutaan, bisa jadi keparahan. Karena memang ini terjadi juga pada Nabi Akhubalai Salam. Jadi beliau terlalu bersedih ketika mereka meninggal dunia, sampai akhirnya nangis terus setiap hari, terus keluar cairan dari matanya dan akhirnya mengalami kebutaan. Tenang, pemirsa. Kita punya Allah ya. Jangan misalnya curhat ke sini, nangis. Pindah lagi ke sini, curhatin, nangis lagi. Karena nanti bisa kesebar semuanya ya, dan semua tahu masalah kita. Kalau sama Allah, dijamin. Nggak ada yang tahu. Ada solusinya lagi, terselesaikan pasti. Ada solusinya lagi. Nah, setelah ini aku punya tips nih, A. Tips apa nih? Nanti dong. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Berita Islami Masa Kini. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax